Kementerian Kesehatan menyatakan ada 300 kasus dugaan perundungan di lingkungan pendidikan dokter di sejumlah universitas di Indonesia. Wamenkes Dante Saxono menyebut data berasal dari investigasi di sejumlah universitas. Hal ini disampaikan Wamenkes usai mengikuti rapat terbatas pelaksanaan transformasi digital pemerintah di Istana Selasa Sore. Wamenkes menegaskan pihaknya melakukan investigasi menyeluruh kepada seluruh universitas di Indonesia, termasuk di antaranya di RSCM, Universitas Erlangga, Universitas Umat Rautara, dan Universitas Sriwijaya. Hasilnya ada 30 persen atau sekitar 300 kasus dugaan perundungan yang ditemukan Wamenkes dari seribu kasus dugaan yang dikumpulkan dan diklarifikasi. Kena tidak demikian, Dante menyebut Wamenkes tidak bisa begitu saja membuka ke publik lantaran masalah sensitif. Perlu bukti solid untuk menentukan kesimpulan dari tiap kasus dugaan perundungan. Semua juga kita investigasi kok, di RSM diinvestigasi, diundir diinvestigasi, diundir diinvestigasi, diusuh diinvestigasi, di unsri juga diinvestigasi. Ada beberapa kasus yang langsung-langsung kecil, cuma kita tidak buka karena ini memang sensitif dan kita perlu bukti yang solid untuk menentukan kesimpulan dari setiap kali perundungan. Ada sekitar seribu lebih perundungan yang kita klarifikasi ternyata sebagian besar bukan perundungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.